Keinformasi selanjutnya, pemirsa jajaran Reskrim Polsek Cilengsi Bogor menemukan ratusan liter minyak goreng olahan tanpa izin dan siap dipasarkan dengan berbagai ukuran botol siap jual. Sebelumnya, tempat pengoplosan minyak goreng ini dikenal masyarakat sebagai pabrik pengemasan susu sapi. Diketahui warga, pabrik selama ini merupakan tempat pengelolaan susu. Namun, saat disidak, terdapat alat pengemasan dan penyaringan minyak goreng berbentuk jelantah dan hasil olahan berbentuk minyak goreng curah. Kapolsek Cilengsi AKP Yohanes Sigiiro menyampaikan, budang tersebut merupakan tempat produksi minyak goreng ilegal. Kualitas dan tingkat resiko keamanan konsumsi tidak terdaftar di Bepom. Ditambah selama ini, pemilik usaha menyembunyikan produksi tersebut. sebagai pengelolaan susu. Sementara pihak pemilik usaha pengemasan minyak goreng ini masih dalam pemeriksaan polisi dan akan dikenakan pasal berlapis atas legalitas dan menyebarkan produk bahan pokok beresiko tinggi atau Undang-Undang Industri Perdagangan dan Penyalahgunaan Bangunan Pabrik. Ini kita menertibkan ya, menertibkan atau menyegel yang diduga sebagai pengepak atau kemasan atau packing minyak goreng merek atau minyak goreng ya, merek minyak kita. Nah, saat ini masih dalam proses penyelidikan Polsek Celengsi karena adanya aduan atau laporan masyarakat terkait kegiatan gudang yang dilakukan di daerah daya. Keinformasi lain pemirsa, jajaran rice krim Polsek Celengsi Bogor menemukan ratusan liter minyak goreng olahan tanpa izin dan siap dipasarkan dengan berbagai ukuran botol siap jual. Sebelumnya, tempat pengoplosan minyak goreng ini dikenal masyarakat sebagai pabrik pengemasan susu sapi. Diketahui warga pabrik selama ini merupakan tempat pengelolaan susu. Namun saat disidak terdapat alat pengemasan dan penyaringan minyak goreng berbentuk jelantah dan hasil olahan berbentuk minyak goreng curah. Kapolsek Celengsi AKP Yohanes Sigiro menyampaikan budang tersebut merupakan tempat produksi minyak goreng ilegal. Kualitas dan tingkat resiko keamanan konsumsi tidak terdaftar di Bepom. Ditambah selama ini, pemilik usaha menyembunyikan produksi tersebut sebagai pengelolaan susu. Sementara pihak pemilik usaha pengemasan minyak goreng ini masih dalam pemeriksaan polisi dan akan dikenakan pasal berlapis atas legalitas dan menyebarkan produk bahan pokok berisiko tinggi atau Undang-Undang Industri Perdagangan dan Penyalahgunaan Bangunan Pabrik. Ini kita menertibkan ya, menertibkan atau menyegel yang diduga sebagai pengepak atau kemasan atau packing minyak goreng merek atau minyak goreng ya, merek minyak kita. Nah saat ini masih dalam proses penyelidikan proses jenengsi karena adanya aduan atau laporan masyarakat terkait kegiatan gudang yang dilakukan di daerah Dayu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!